Pelatih Persija Jokarta, Thomas Doll, menyebut pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, seperti badut karena menjadi bintang iklan makanan. Kritik Thomas Doll ini viral di media sosial. Thomas Doll kembali mengkritik pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Kritikan itu dia sampaikan saat konferensi pars jelang pertandingan Persija versus Arema, Sabtu 11 Februari. Jika sebelumnya Doll protes kepada Sintayong soal pemanggilan pemain Persija ke Timnas Indonesia U20 saat liga berjalan, kini pelatih asal Jerman itu menyurang STY lebih secara personal. Doll mengatakan STY tidak layak menjadi pelatih Timnas Indonesia, melainkan seperti badut. Komentar tajam Doll itu dia ungkapkan karena melihat STY menjadi bintang iklan makanan di televisi. Karena saya lihat dia, STY menjadi bintang iklan di televisi. Dia tidak seperti seorang pelatih sepak bola. Saya tidak mengerti apakah itu iklan spaghetti atau makanan lainnya di iklan televisi, kata Thomas Doll. Kemudian sembari sedikit memukul meja, mantan pelatih Dormut itu menegaskan hal itu tidak layak dilakukan pelatih Timnas Indonesia. Tidak dapat dipercaya, ini tak layak dilakukan pelatih Timnasional. Karena saya tidak pernah melihat sebelumnya ada pelatih melakukan itu, kata Doll. Ini tidak baik untuk sekelas pelatih sepak bola. Karena menurut saya, itu tidak menunjukkan keseriusan. Menurut saya itu lebih cocok menjadi badut dibandingkan pelatih, ucap Doll menambahkan. Perseturunan Thomas Doll dan Suntayong mulai memanas pas KAISTY memanggil 9 pemain Persija Jakarta untuk mengikuti pemustatang latihan persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Pemanggilan ini membuat pelatih asal Jerman tersebut keberatan. Pasalnya pemain yang dipanggil adalah pilar penting Persija yang saat ini sedang dalam perebutan juara BRI Liga 1 2022-2023. Padahal semenjak Suntayong menangani Timnas Indonesia, ia sudah banyak memberikan kontribusi. Setidaknya ada 5 prestasi yang sudah ditorehkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Salah satu torehan yang cukup mentereng adalah Suntayong berhasil membawa Timnas Indonesia mentas di Piala Asia U2023. Sebelumnya Timnas Indonesia kali terakhir berlaga di Piala Asia pada edisi 2007 silam dengan status tuan rumah. Sementara di Piala Asia U2023, Suntayong mampu membawa skuad Garuda tampil menggila di babak kualifikasi hingga menyegal satu tiket Piala Asia tahun ini. Sekadar diketahui, skuad Garuda berhasil mencetak 9 gol dalam 3 laga grup A kualifikasi Piala Asia U2023. Piala Asia U2023